Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Kebun Teras Ana Semoga kita semua selalu berada dalam melindungan Allah SWT Taukah bahwa sekedar cacing mampu mencernas tengah berat badan tubuhnya dalam sehari? Kajaiban kecil ini bekerja sangat keras untuk kita ditumpukan kompos Tentu saja kita akan bertanya-tanya Apakah kita harus menambahkan cacing di tempat sampah kompos untuk mendapatkan manfaatnya? Namun biasanya kita tidak perlu menambahkan cacing ke tempat sampah kompos Karena cacing cenderung muncul secara alami seiring berjalannya waktu Ini berlaku jika wadah kompos kita terbuka di bagian bawah atau ada lubang di dasarnya Lalu kita meletakkannya di tanah kebun atau pekarangan Atau jika kita menambahkan beberapa lapisan tanah kebun di bahan kompos kita Dan secara tidak sengaja terdapat cacing dan telurnya ikut rangkut di dalamnya Untuk yang baru berkunjung jangan lupa menekan tombol subscribe Terima kasih Saya menemukan bahwa mereka bahkan muncul di tempat sampah yang tidak kita duga Seperti di wadah kompos milik saya Atau di pengomposan polybag yang saya letakkan di tanah pekarangan samping rumah Saat melakukan pengadukan seringkali saya menemukan mereka Awalnya hanya beberapa Lalu beberapa minggu berikutnya mereka semakin banyak Dan biasanya bergerombol di bahan kompos yang belum terurai dengan baik Saya biasanya mengumpulkan mereka Dan meletakkannya di wadah pengomposan cacing atau kacing saya di dalam rumah Tetapi saat jumlahnya sudah terlalu banyak Saya membiarkan mereka berkembang di tumpukan kompos saya Meskipun cacing dapat membantu proses pengomposan Pengomposan tersebut akan tetap berlangsung baik Ada cacing di dalam kompos atau tidak Namun keberadaan cacing dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas kompos akhir Jika ternyata pengomposan yang kita lakukan tidak terdapat cacing di dalamnya Menambahkan mereka akan menjadi poin positif untuk memperbaiki kualitas kompos Dan mempercepat kompos jadi Saat ini cacing kompos dapat kita beli di toko pertanian atau perikanan Atau kita bisa mencarinya di tanah kebun dan memindahkannya ke tumpukan kompos kita Lalu, apa peran cacing dalam tempat sampah kompos? Tempat sampah kompos seperti kota yang sibuk Dengan banyak organisme yang masing-masing memainkan perannya Atau mengingat kematian dan kehancuran yang terjadi saat organisme memakan organisme Mungkin zona perang adalah gambaran yang lebih baik Organisme ini termasuk bakteri, jamur, dan bahkan virus Cacing adalah bagian dari kelompok makhluk lain Yang membentuk jaring makanan kompos pengurai fisik Mereka adalah makhluk kecil multitasking yang mengairasi kompos Membantu menghilangkan patogen Membantu menghilangkan gen yang resisten terhadap antibiotik Mengurangi jumlah logam berat dalam kompos Meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam kompos Dan meningkatkan kemampuan kompos dalam menahan air Para ahli nampaknya berbeda pendapat mengenai dampaknya terhadap nutrisi seperti nitrogen Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa cacing membantu memerangi Hal ini hilangnya nitrogen dalam pengomposan Bagaimana cara cacing masuk ke tempat sampah kompos secara alami? Cacing dapat masuk ke dalam kompos melalui telur cacing Atau tertarik ke dalam kompos melalui bahan yang membusuk Telur cacing bisa terdapat pada tanah yang menempel pada rumput liar Atau dalam pupuk kandang yang kita tambahkan Dan pada beberapa bahan organik lain yang kita tambahkan ke tumpukan kompos Saat bahan organik terurai di tempat sampah Hal ini juga menarik cacing di dalam tanah di dasar kompos Untuk naik mendatangi sumber makanan Dan menjadikannya habitat yang nyaman Selama ada lubang di tempat sampah Dan tempat sampah tersebut berada di atas tanah Cacing biasanya akan masuk secara alami Tetapi ada dua pengecualian Salah satunya adalah jika tempat sampah kompos ditinggikan Atau di dalam ruangan Yang kedua adalah jika tidak ada cacing di daerah itu Bagaimana kondisi yang tepat untuk cacing hidup nyaman di tempat sampah kompos Setidaknya secara teoritis Ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi Yang pertama suhu Cacing tidak akan muncul saat kompos sedang dalam proses dekomposisi Yang menghasilkan panas dalam prosesnya Kebanyakan cacing tanah Hanya mampu mentorerir suhu maksimum 30 derajat celcius Artinya Tumpukan kompos yang panas Harus menjadi dingin Sebelum cacing dapat bertahan hidup di dalamnya Kedua Udara yang cukup Sama seperti kita Cacing juga perlu bernafas Menariknya Banyak cacing dapat bertahan hidup di bawah air Untuk jangka waktu yang lama Tetapi hanya jika airnya mengandung oksigen Jika kita sudah lama tidak mengairasi Atau mengadu kompos Ada baiknya kita melakukannya Untuk memastikan kadar oksigen mencukupi Berikutnya Keasaman Mereka sensitif terhadap perubahan keasaman Dan sulit menekstrasi makanan Pada tingkat asam yang lebih tinggi Menunjukkan Bahwa keberadaan cacing ditumpukan kompos Adalah kabar baik Jika kompos berada pada pH yang stabil Ini berlaku untuk keberadaan cacing merah Atau cacing tanah Atau cacing kompos Jika ternyata Cacing yang hadir Adalah jenis cacing putih Yang berukuran kecil Dan berjumlah cukup banyak Menunjukkan bahwa Kompos kita terlalu asam Dan cacing merah Tidak dapat hidup di dalamnya Dengan hadirnya cacing di kompos Maka kita tidak diperlukan lagi Mengontrol keasaman Dengan menambahkan kapur atau abu Keempat Kelembapan Cacing membutuhkan tingkat kelembapan tertentu Saat mereka bernafas melalui kulitnya Mereka juga kehilangan sekitar 20% kelembapan Dalam tubuhnya setiap hari Namun kita tidak ingin terlalu membuatnya basah Sama seperti pengomposan biasa Bahan kompos yang ideal untuk cacing Harus terasa seperti spons yang diperas Yang terakhir Garam Cacing tidak dapat mentorerir Kadar garam yang tinggi Kadar garam Biasanya tinggi pada awal proses pengomposan Namun perlahan-lahan menurun Seiring berjalannya waktu Terkadang saya mendapati Keluhan terkait cacing Yang cenderung merugikan Mungkin Ini memang akan merugikan Jika kita membuat mereka kelaparan Di wadah tanam atau pot Sehingga cacing tersebut Justru menyerang tanaman kita Sebagai bentuk bertahan hidup Tetapi pada dasarnya Cacing hanya memakan sesuatu yang telah mati Sama halnya dengan makhluk hidup lainnya Mereka tidak akan memakan sesuatu yang tidak seharusnya Kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak Oleh karenanya Pemberian bahan organik pada media tanam Selain memperbaiki struktur tanah Dapat menjadi makanan untuk hewan-hewan yang mendiami tanah Salah satunya cacing Tetapi di wadah kompos Cacing adalah pahlawan tanpa tanda jasa Cacing mampu mengubah bahan organik yang dimakan menjadi kotoran dan urin Dimana kandungan urea dibalik urin cacing merupakan pupuk alami yang baik Kotoran cacing mengandung nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium Yang akan meningkatkan kualitas nutrisi kompos kita Kotoran cacing lebih banyak mengandung mikroorganisme Dan unsur hara yang mudah larut Sehingga dapat diserap secara langsung oleh tanaman Mereka sangat penting bagi tanah Dan juga berperan penting dalam pembuatan kompos Terutama selama fase pendinginan dan pematangan Beberapa penelitian menemukan Bahwa cacing dapat mengurangi jumlah logam berat dalam kompos Dan mengubah bentuk logam agar tidak terlalu berbahaya Sebuah penelitian menemukan bahwa cacing dapat mengurangi jumlah logam berat hingga 75% Penelitian lainnya menemukan bahwa cacing juga berperan besar dalam membunuh penyakit Dalam sebuah percobaan ketika seekor cacing ditempatkan pada cawan petri yang terkontaminasi bakteri E.coli E.coli tersebut tereliminasi hanya dalam waktu 20 menit Meskipun cacing memperbaiki kualitas kompos Pengomposan akan berlangsung dengan atau tanpa cacing Dan seringkali cacing akan muncul dengan sendirinya Jika tidak mungkin karena kondisinya yang belum tepat bagi mereka Mungkin hanya menunggu kompos setengah matang atau menuju matang agar cacing bisa masuk Kita juga bisa mengecek kondisi kompos Pastikan tidak terlalu panas, terlalu basah atau kering Dan pertimbangkan untuk mengairasi kompos Dengan kesabaran kita akan segera menemukan cacing melakukan keajaibannya di tempat sampah kompos kita Demikian informasi terkait haruskah kita menambahkan cacing ke tempat kompos Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh